Ketika pesawat terbang kembali, mereka tidak lagi khawatir dengan bocornya rahasia pertahanan negara. Namun khawatir pilot pesawat akan melakukan tindakan ekstrim. Untungnya, pilotnya sendiri tidak bersalah. Mereka menuruti persyaratan dan perlahan memarkir pesawat di hanggar. Begitu mesin dimatikan, seseorang segera menggunakan peralatan profesional untuk mengunci ban pesawat. Dalam hal ini, meskipun pilotnya ingin melarikan diri, pesawat tidak akan bisa meluncur dengan mulus dengan mesinnya. Selanjutnya, puluhan pasukan khusus bersenjatakan peluru tajam telah mengepung seluruh pesawat tersebut. Orang yang bertanggung jawab mengirim radio kepada kru, atas nama Departemen Keamanan Dalam Negeri. Saya meminta semua personel di kapal untuk segera menunggu di pintu palka. Setelah palka dibuka, setiap orang harus mengangkat tangan ke belakang kepala. Dan berbarislah dengan tertib untuk turun dari pesawat. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan ekstrim. Tak berani menunda, para kru segera membuka pintu. Dan turun dari pesawat satu persatu dengan kepala di tangan. Pasukan khusus yang telah lama menunggu. Segera mengendalikan semuanya. Kemudian personel yang berdedikasi melakukan penggeledahan tubuh secara mendetail. Lebih banyak agen segera naik ke pesawat dan mulai melakukan inspeksi yang sangat mendetail terhadap pesawat. Karena laporannya relatif umum dan hanya menyebutkan rahasia pertahanan negara. Namun tidak mengungkapkan barang apa itu atau apa besar atau kecil. Orang yang bertanggung jawab sudah bersiap untuk perang yang berkepanjangan. Dia meminta masyarakat segera mulai menginterogasi para awak kapal. Saat mempersiapkan agen mereka, menggunakan peralatan pengujian profesional. Dengan bantuan staf pemeliharaan dan mengacu pada cetak biru pesawat. Untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak termasuk dalam konfigurasi pabrik pesawat. Pekerjaan ini diperkirakan memakan waktu setidaknya tiga hari untuk diselesaikan. Ketika Victoria akhirnya bergegas ke lokasi yang ditentukan. Yang jaraknya hanya tiga kilometer dari bandara. Agen di bandara baru saja memeriksa separuh kokpit. Setelah dia sampai, dia langsung bertanya kepada Oliver. Menanyakan kepada pengintai apa mereka melihat seseorang atau kendaraan meninggalkan bandara kecil. Jawabannya tidak. Hal itu membuatnya menghela nafas lega. Tidak ada yang meninggalkan bandara, yang membuktikan bahwa selama si Fang Bao Zhuang berada di pesawat itu. Pasti masih ada di bandara ini. Jadi, dia melepaskan lebih dari separuh energi spiritual di tubuhnya. Dan energi spiritual menyebar ke seluruh penjuru bandara. Untuk mencari gerakan yang berhubungan dengan senjata ajaib. Titik, yang tidak dia ketahui adalah Tama sudah mengetahuinya begitu helikopter yang dia tumpangi mendarat. Jadi, dia segera mengirimkan pesan untuk memberi tahu Isyana. Isi pesannya adalah, waktunya siaran. Victoria melepaskan energi spiritual dalam jumlah besar dalam satu tarikan nafas, menutupi seluruh bandara. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir. Mengapa tidak ada keberadaan yang berhubungan dengan energi spiritual kecuali energi spiritualku sendiri? Si Fang adalah senjata ajaib dan dibangun bersama oleh banyak biksu dengan kekuatan supernatural yang hebat. Pasti ada banyak formasi di dalamnya. Dan itu bisa dirasakan dengan energi spiritual, dan harus segera dideteksi. Namun, kemanapun energi spiritual Victoria pergi, ada keheningan yang mematikan di mana-mana. Bagaikan api yang melewati bumi yang hangus, tidak dapat menemukan apapun yang dapat tersulut. Jantung Victoria berdetak kencang, dan kemudian dia mulai mencari semua orang di bandara dengan lebih hati-hati untuk melihat apa Pavel dan Lon ada di sini. Namun setelah dilakukan pencarian, Victoria tidak menemukan jejak keduanya. Hal ini membuat moodnya langsung tenggelam ke dasar. Dia berkata dengan ekspresi muram, aku bekerja keras untuk sampai ke sini. Tapi aku tidak menyangka itu adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Oliver di samping merasa gugup dan bertanya dengan cepat, Lord, mengapa engkau mengatakan ini? Victoria mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan berkata, Yang kucari tidak ada di sini. Dan Pavel dan Lon juga tidak ada di sini. Saat dia mengatakan itu, Victoria berkata dengan marah. Karena Pavel tidak ada di pesawat ini, dia pasti sudah mati. Alasan dia menyewa pesawat ini jelas bukan niatnya. Kemungkinan besar dia dipaksa atau dikendalikan oleh orang lain. Alasan mengapa pihak lain melakukan ini adalah untuk mengganggu penilaian ku dan membuatku melompat jika tidak perlu. Oliver terkejut setelah mendengar ini dan berseru, Lord, apa ini rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Victoria berkata dengan ekspresi serius. Apa itu untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Itu tergantung apa mereka tahu bahwa aku telah datang ke Amerika? Dia memikirkannya dan bertanya kepada Oliver. Oliver, jika kamu adalah orang misterius itu, dan empat Earl Agung telah mati di tanganmu. Siapa lagi di Black Mamba yang akan membuatmu takut? Oliver berkata, kembali kepada Lord jika bawahanmu adalah orang misterius itu. Keempat Earl Agung itu dibunuh olehku. Dan satu-satunya yang aku takuti di Black Mamba adalah kamu, Lord. Setelah mengatakan itu, Oliver berkata lagi, Adapun ketiga tetua, mereka telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Terakhir kali meskipun mereka keluar dari perbatasan, mereka segera kembali ke pangkalan. Selain itu, hanya sedikit orang di Black Mamba yang mengetahui situasi mereka. Pria misterius itu mungkin tidak mengetahui keberadaan ketiga tetua. Dan saya merasa bahwa dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah memulainya. Ketiga tetua masih selangkah lagi untuk membuka Istana Niwan. Jadi saya percaya bahwa meskipun dia mengenal ketiga tetua, dia tidak akan takut. Ekspresi Victoria menjadi semakin jelek, dan dia mengertakan gigi dan berkata, Jika yang dia takuti hanyalah aku, mungkin dia sudah tahu kalau aku akan datang. Jadi dia sengaja mewujudkannya. Oliver berkata dengan hormat, Lord, saya merasa dia mungkin tidak tahu bahwa Anda ingin datang. Dan dia membiarkan Pavel menyewa pesawat ini. Ini mungkin hanya untuk mengganggu penilaian kita, dan mungkin tidak ditujukan pada perilaku Anda. Victoria berkata dengan dingin, kau harus menyelidikinya dengan cermat untuk melihat di mana kebocoran kedatanganku ke Amerika. Jika seseorang membocorkan rahasianya, tidak peduli siapa itu, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Oliver berkata dengan tergesa-gesa, Lord, ketika Anda datang ke Amerika Serikat kali ini. Hanya saya dan awak kapal yang mengetahuinya. Tapi menurut saya para kru juga pasti tahu untuk tidak membocorkan rahasia. Victoria mengertakan gigi dan berkata, tidak peduli apa, bunuh saja semua anggota kru dan gantikan mereka dengan kelompok baru. Oliver berkata tanpa berpikir, saya menuruti perintah Anda. Setelah mengatakan itu, Oliver bertanya lagi padanya, Lord, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Victoria berkata dengan dingin, kembali ke New York. Keluarga Ruth Child telah memblokir New York dengan sangat ketat sehingga aku pun tidak dapat menghindari pemeriksaan mereka. Benda yang kita cari mungkin masih berada di New York. Mungkin dia masih bersembunyi di New York, menunggu kesempatan. Kali ini ketika aku pergi ke New York, aku harus menemukan harta karun itu? Segera setelah Victoria selesai berbicara, ponsel Oliver di samping tiba-tiba menerima beberapa notifikasi PUS. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa pemberitahuan PUS pada dasarnya berasal dari berita Indonesia, jejaring sosial, dan aplikasi video pendek. Judul-judulnya pada dasarnya sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pelan. Harta berharga dan bersejarah, Sifang Baozu telah kembali ke Indonesia. Apa benda ini mempunyai asal-muasal yang besar? Begitu banyak media yang merilis berita pada saat yang bersamaan. Ketika Victoria mendengar ini, matanya melebar dan dia berkata, Apa katamu, Sifang Baozu kembali ke Indonesia? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, kalian bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.